Hari ini, tetangga gue adalah seseorang dengan skill bernyanyi yang luar biasa dan ternyata seorang suami yang bucin. Ini dia, Elo atau Marcelo Tahitu. Di sini, Elo bercerita tentang tekanan yang dihadapi sebagai anak dari seorang legenda. Bagaimana ia bisa bangkit dari titik terendahnya ketika ia harus berurusan dengan polisi karena penyalahgunaan narkoba. Ternyata, di kegelapannya tersebut, dia menemukan kasih seorang bapak yang akhirnya merubah hidup seorang Elo hingga hari ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Ini akan menjadi sangat eksklusif dan menginspirasi. Hai guys, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan kalau misalnya kalian lagi ngeliat baju yang gue pakai dan kalian pengen mempunyai official merchandise dari Daniel Tetangga Kamu, yo cek our official Tokopedia page, itu ada di DMN Official Merch. Oke, atau lu bisa langsung scan QR Code di sini dan itu akan langsung membawa ke website tersebut. Guys, pakai baju kita atau mungkin lu menggunakan you know notebook kita, Tumblr kita atau tote bag kita. Nah, jangan lupa untuk di foto dan tag ke at Daniel Mananta Network atau ke Instagram gue, at VJ Daniel gitu, siapa tau bisa kita repost juga. Tapi yang pastinya tetangga kita kali ini, Man, dia adalah rock and roll Jesus sendiri. Ini Ello di rumah, what's up brother? Oh ini tuh kan gue bingungnya, gue bingungnya tuh kalau misalnya kita lagi pandemi itu ya. Gue mau fist bump atau mau ngeisok kayaknya. Lagi pandemi itu, itu bikin bingung. Yang ada akhirnya gue sering banget sama temen gue, akhirnya kita sweet bro. Gini, apa gini gitu. Wah aku ngalahin lu tadi. Apa kabar? Bro, it's so good to see you. Nice. Kita kayaknya udah lama banget gak ketemu. And I think sekarang ini you are an expectant father. Iya, iya, iya. Istri lu 6 bulan ya udah ya? Jalan 6 bulan. Jalan 6 bulan ya. Jadi in 3 months time kayaknya you will become a father. Yes. How, how, how. How crazy is that? Seorang Marcelo Tahitu. Iya. But how do you feel bro? Are you ready for it? Ya man gue rada gak sabar. Karena gue bener-bener gue tungguin tiap hari you know kayak. Oh kok kamu belum gendut-gendut ya perutnya gitu sampe akhirnya sekarang udah mulai gendutan keliatan gitu. Dan udah mulai bergerak-bergerak karena udah di 5 bulan. Terus gue kayak gak sabar tiap hari gue pengen kapan dia keluar, kapan dia keluar, kapan dia keluar. You know because I just wanna see the mini me. You know. Ya i know i know. Something yang lu gak pernah bayangkan dan buat gue, gue gak pernah menyangka gue akan menikah. Pertama karena gue pikir gue pernah give up love. Wow. Waktu nyokop gue meninggal gue sempet kayak gak percaya sama love gitu. Buat apa love orang kalo misalnya ujung-ujungnya bapak gue harus ditinggalin sendiri sama meninggalnya mama gue gitu. Iya. Terus tapi akhirnya you know, ada sesuatu yang terjadi dan akhirnya gue bener-bener berserah dan yaudah ngeliat istri jadi punya istri. Terus tiba-tiba mau punya anak, itu puji tuannya. Wow. Man. Bro kita bakal ngomongin soal itu. Tentu ya. Like i think kita bakal bahas semuanya tapi mungkin gue akan kalo misalnya ngomongin soal bokap dan nyokap gitu ya. Masa kecil seorang elo itu seperti apa sih? Karena you are lu kayak anak dari penyanyi-penyanyi jadi kayak udah ada ekspektasi itu gitu di lu gitu. How was your childhood? Kayak normal kid aja sih sebenernya you know yang sekolah terus les. Terus jalan-jalan. Terus nyanyi piano, gitar semua. Piano kita di les itu. Oke. Tapi gue gak suka waktu itu. Oke. Karena ya sebagai anak lu pasti pengen main, lu pengen apa segala macem umur segitu dan lu dihadapkan dengan lu udah sekolah gitu. Bangun pagi jam 7 terus tiba-tiba harus ada les piano itu burden banget buat gue waktu itu gitu. Tapi gue dari umur 4 tahun udah les dan untungnya sih mungkin orang banyak berpikir oh bapak mama lu seorang musisi jadi lu harus jadi musisi. Gak juga mereka gak seperti itu. Oh. Mereka ngasih kebebasan untuk kita mau jadi apa aja. Oke. Tapi gue suka musik. Right. Gue suka banget musik. Dan akhirnya gue main musik, gue main musik, gue main musik dan mereka provide, provide, provide untuk kayak misalnya dia beli keyboard, dia beli gitar dan segala macemnya. Dan ada satu hal yang gue udah suka dari nyokap gue waktu itu. Oh dari bokap gue. Jadi gue waktu itu udah SMA terus gue lagi main gue gamers parah gitu gue main playstation terus gitu. Sampai akhirnya bokap gue naik ke kamar gue kok lu main playstation doang gitu. You know what would a normal dad would say? Of course. Kapan bikin PR-nya atau kapan belajar-nya. No dia bilang kapan bikin musiknya. So I was like okay, I have the coolest dad ever. Wow. Wow. Dan akhirnya ya udah oke dan ya udah gue akhirnya bener-bener udah disitu aja gitu. Wow. It's a normal thing lah sebenernya sih. I have a decent childhood. Kalau misalnya bokap nyokap lu tidak memberikan pressure tersebut, orang-orang sekitar lu memberikan pressure tersebut gak? Kayak lu kan anaknya. True. Waktu gue keluar album ya. Oke. Yang pertama ya pergi untuk kembali. Yang pertama pergi untuk kembali. Yang pertama pergi untuk kembali. Waktu gue keluar album pertama kali, ada lah selintingan-selintingan orang ngomong kayak, Oh no wonder gitu lu jadi ini karena anaknya lu ini deh. And I was like dude kayak gak ada urusannya deh maksudnya lu kalau gak berusaha dan lu gak berkorban gitu lu gak latihan dan lu gak bikin demo or whatever. Lu gak bakalan nyampe gitu disitu. Tapi orang mikirnya, ah gak lah bokap lu pasti punya akses ini. No man, gak kayak gitu. Cuma that pressure bener-bener membuat gue bitter dikit sebenernya. Waktu itu. Ada kepahitan. Ada rada kayak. Ke siapa? Ke gue, ke semuanya. You know, ke orang-orang sekitar gue. Kayak misalnya lu kepahitan, kenapa gue dilahirkan di keluarga seperti ini atau? Ada. Oh coba gue gak bokap apa nyokap gue bukan siapa-siapa gitu. Mungkin I would get more respect dari orang-orang yang ngeliat. Tapi gak, gak juga gitu. You cannot choose lu mau lahir dari siapa kan. Tapi waktu itu gue masih hidup sangat muda banget gitu. Waktu itu masih kecil lah gue masih bocah. Terus gue ngeliat bokap gue, very hands on. My mom and my dad very hands on to my career. And I was like, dude give me some space. Terus gak bisa gitu karena mereka, gak nanti jadi oke deh gitu. Akhirnya tapi gue kan gak, gue pendem gitu. Right. Gue pendem, gue pendem, gue pendem. Sampai pada momennya kayaknya gue crack gitu. Dan gue cari kesenangan di luar musik. And you know what I mean. Kira-kira itulah. No I don't actually. You don't know? You know? All right. I give you a glimpse, RSKO. Gue padahal pengen ngomongnya, oh apa tuh yang lu lakuin di jam 4 lewat 20 menitnya tuh ya. That's just too obvious. Ya, ya, ya. Tapi, lu umur berapa ya saat itu ya? Gue inget soalnya, image lu disitu kan bener you know. Raffi dan lu, lu dengan sekarang image nya udah beda banget gitu kan. Like obviously. Tapi that time, itu umur berapa sih? Gue umur 22. 22 and then that's when the pressure starts and then your parents kayaknya bener-bener hands on banget. Hands on terus juga kadang-kadang gak ini juga maksudnya. Gue gak nyaman lah gitu you know dengan. Tapi sekarang, sorry ya gue jadi. It's okay, it's okay. Gue jadi kepikiran nih karena ternyata pressure nya bukan cuman di lu aja ya, pressure nya di orang tua lu juga. Karena kemungkinan besar orang-orang di sekitar dia juga bilang, wah lu harus buktiin. Kalau misalnya elo ini adalah anaknya kalian gitu. In a way makanya mereka hands on gila gitu. Pasti mereka pengen anaknya istilahnya. Lebih besar dari mereka pengennya. Atau berhasil lah minimal you know. Ya, ya, ya. Dan, jadi mereka punya pressure itu juga. So, we kind of like walk on the edge terus gitu. Nyokap-bokap gue sama gue gitu. Eh gue bikin salah gak ya? Wah nanti jangan bikinin, nanti bikin. Wah come on gitu maksud gue. Gue, gue, gue. Disitu yang gue kayak ngerasa gue gak punya. Apa ya istilahnya ya. Kebebasan untuk berbuat salah. Gue pikir, you know. You have to be perfect. Karena, you know. Iya nyokap-bokapnya gitu. Iya exactly right. And it sucks. It sucks. Mereka, jadi orang tua lu aja tidak memberikan ruang untuk lu. Bereksperimentasi dan berbuat salah gitu. Iya akhirnya you know very hands on yang kayak. I don't know, I don't wanna talk about my past yang ini sebenernya. Cuman tapi whatever lah ya. Maksudnya gue ngeliat mereka pengen gue niatnya baik lah. Of course. Oke. Iya. Dia pengen gue rempeng, lurus dan lain-lain. Dan mereka sangatlah gerejawi banget saat itu gitu. Iya. Sangatlah oh hallelujah gitu. Iya. Saat itu ya. Iya. Iya. Jadi anaknya tuh harus bener banget. Iya. Dan jujur aja gue juga sempet seperti. Iya. Gitu juga gitu. Of course. Sebenernya sebelum karir gue dan even sampe di karir gue gitu. Gue bener-bener yang oh ini banget gitu. Cuman maksudnya. Gue ngeliat ada friction-friction yang gak penting gitu. Yang kayak dari pekerjaan gue terus tiba-tiba dari orang-orang di sekitar gue. Itu bikin gue crack akhirnya. Iya. Dan ya itu dia gue bilang crack gue itu ternyata di-filled dengan hal-hal yang I'm not proud of gitu. Kalau misalnya sekarang nih ya. Looking back. Dengan wisdom yang lu punya sekarang. What would you do differently? Apakah lu akan confront ke bokam nyokap lu bilang. Can you allow me to make mistakes? Atau mungkin soalnya gini. Ini yang nonton pun juga saat ini mungkin dapet pressure yang sama. Apakah dia adalah bokam nyokapnya suksesful entrepreneur. Abis itu masa bapak nyokapnya sukses itu anaknya gak jadi apa-apa. Gak ada pejabatan apa-apa. Dia you know atau misalnya whatever ya. Maksudnya this pressure from the first generation itu it's very strong. Dari lu sendiri yang udah melalui hal tersebut dan melakukan kesalahannya. What would you do differently to make it right? No man I just forgive them that's it. Hmm. Sekarang ini. No the thing is waktu kita friction. Maksudnya hubungan-hubungan gue dengan keluarga gue dan gue udah mulai tiap hari happy-happy terus gitu. Hmm. Dan gue mulai gak deket sama bokap nyokap gue karena for whatever reason gitu gue kayak gak nyaman gitu. Tapi sampe pada akhirnya gue melihat mereka mereka tuh juga manusia. Ya. Oke. Mereka itu juga gak ada gak ada guidebooknya untuk jadi parents. That's good. Mereka tapi pernah muda tapi mereka gak pernah jadi orang tua. You know what I'm saying? Oke. Sampai akhirnya mereka juga mungkin masih coba kanan coba kini ini bener gak ini. Mungkin ya. Tapi karena mereka orang tua jadi mereka have to play it cool. Ya. Karena gue harus jaga image di depan anak-anak. Mungkin ya. Padahal mereka juga probably they don't have clue. Ya. Any clue at all. Betul. Jadinya mereka juga scared worried sampe akhirnya gitu. Yang membuat gue akhirnya gain trust from my parents adalah I forgive them. Yang gue yang kayak eh udahlah dia masih human being juga. Okay I love you mom dad that's it hug it out that's it. And then udah baik-baik aja setelah itu. Maksudnya gue sempet yang gue sempet gak mau nyanyi. Can you imagine? Gue sempet gak mau nyanyi karena gue bosen banget dengan situasi itu gue harus kerja gitu. Walaupun I enjoy the money tapi gue harus kerja. Terus yang kayak akhirnya eh nanti nyanyi ini nanti nyanyi ini. Okay okay. Karena mereka manager gue juga. You know what I'm saying. Ya ya. Ya nanti nyanyi ini. Wuh gila gue kayak rada wah banget saat itu. Sampai akhirnya ya udahlah gue jalanin gue jalanin gue jalanin tapi gue bosen gue ada rasa gue bosen ya sampe. Ya jenuh lah. Jenuh sampe akhirnya ya udahlah kita gak mau nyanyi gitu. Gue gak mau nyanyi gue 2007 gue gak mau nyanyi. Sampai 2008 apa. Gue bener-bener hilang dari peradaran sampe bener-bener akhirnya gue keluarin satu lagu lagi masih ada dan itu. Ternyata it was a hit gitu. Terus tiba-tiba terus kebetulan nyokap gue juga udah gak megang bokap gue juga gak terlalu hands on lagi. Karena mungkin gue sempet break kan jadi kayak dia udah punya kesibukan lagi. Jadi dia gak terlalu hands on sampe akhirnya pas gue aktif lagi hubungan gue. Gue mendapatkan hubungan yang gue suka dari keluarga gue adalah gue dari dulu gue gak mau nyusahin nyokap-bokap gue. Nangkep gak? Ya tentu saja. Gue dari SMP gue udah berpikir gue kalo gue punya kerjaan gue gak mau nyusahin nyokap-bokap gue. Gue pengen bayar gue punya SMA, gue pengen bayar gue punya kuliah, gue pengen bayar gue semuanya. Supaya gue gak mau nyusahin bokap gue dan gue pengen provide mereka. Tapi waktu in my early days of my career kayaknya mereka tetep susah buat gue gitu ngerti gak? Kayaknya tetep kayak repot ngurusin gue padahal no. Ya, ya. You just lay back, chill man let me do things for you now. Ya, ya. Itu gue gak dapet tuh awal-awalnya karena mereka hands on banget. Dan pas tahun 2009 gue keluar dan gue bilang ya udah chill aja. And I start make things for them. Hmm. I start give things for them then gue you know whatever provide whatever. Ya. Dan itu yang gue suka dan akhirnya gue suka. Lu jadi suka nyanyi lagi. Jadi gue jadi suka nyanyi lagi. Dan gue semangat karena I'm my mom and my dad to take care of gitu. Wow. Jadi sebenarnya what would you do differently? Mungkin lu bisa memaafkan mereka lebih cepat lagi sebenarnya. Sebelum lu keluar. Ada friction, ada konflik. Ya. Atau misalnya sebelum lu jatuh ke dalam. Whatever it is. Ya. Happy-happy. Happy-happy. Joy-joy kara-kara drugs gitu kan. Dan maksud gue ketika lu bisa memaafkan mereka lebih cepat. Lu bisa mengkomunikasikan ekspektasi lu ke mereka. Atau mungkin bisa memperkuat boundaries lu supaya. Hey you know what. Pertama allow me to make a mistake. Ya ya ya. Dan kedua you know. Apa ya maybe you can give me your wisdom. Tapi jangan terlalu kontrol. Yes. Untuk semuanya yang harus gue lakuin gitu ya. Betul. I think. Kalau misalnya sampai saat itu. Seperti itu dan mereka accept. Ya mungkin. You know gak ada peristiwa. Harus ke RSKO gitu misalnya. Mungkin ya. I don't know. I don't know. I also don't know. Dunia entertainment tuh gel. Emang gue suka banget aja. It's just my reason. It's my excuse. Padahal emang gue suka. Nah anyway tapi gini. Semenjak itu. Semenjak gue mendapatkan. Semenjak gue kayak. Ya udah lah gitu. Gue terima. Gue accept. Mereka. Seperti itu. Dan gue accept. Management atau whatever it is. Temen-temen gue di sekitar gue seperti itu. Gue ngerasa. Hubungan. Kita di keluarga baik. Hmm. Komunikasi lancar. Hmm. You know. Itu yang paling penting sih. Gue bisa ngomong. Hmm. Gue bisa ngomong. Stuff yang emang. Dulu gue gak bisa ngomong. Tapi gue sekarang bisa ngomong. Which is good. Communication is good. Ya. Dan. I love them even more. Gitu jadinya. Ya. Karena lu bener-bener ini. Tapi. Yang gue inget. Gue waktu itu. Gue gak tau kenapa gue dapet wisdom itu ya. Gue dari SMP gue pengen. Bantuin nyokap-bokap gue. Hmm. Gue gak tau. Gue. I have no idea kenapa gue pengen kayak gitu. Sampai akhirnya gue bisa kan. Gue bantuin. Nyokap-bokap gue take care mereka. Dan segala macemnya. Dan itu. The best feeling ever. Ya. Dan buat gue. Rejeki gue sampe sekarang. Kalo gue masih bisa bertahan. Di dunia ini. Itu karena. Gue rasa Tuhan perhitungkan itu. Hmm. You know. I wanna give my best for my family. My mom and my dad. My brothers. Dan. Buat gue itu yang paling penting. You know. Gue gak mau. Karena buat gue. Hidup gue bukan gue lagi. You know. Hidup gue tuh buat mereka. Wow. Kalo. Buat gue kayak misalnya gini. If I have problems gitu ya. Saat ini ya. Gitu. Gue mungkin akan put aside. Gue akan singkirin dulu masalah gue. Terus gue ngeliat. Orang-orang di sekitar gue happy. Dan gue seneng. Dan itu. Sesuatu yang baru dari gue. Setahun. Dua tahun belakangan ini. Kalo gue lagi sedih. Gue lagi apapun masalah kerjaan. Terus gue ngeliat istri gue. Dia seneng. Dia ketawa. Dia happy. Gue ngeliat bokap gue sehat dan segala macem. Gue ngeliat ini. Teman-teman gue bertumbuh dalam Tuhan. Itu buat gue. Gue happy banget. Dan itu yang gue jadi. Gue syukurin tiap hari gitu. Wow. So. Bukan gue lagi kadang-kadang gitu. You know. Gue terserah Tuhan deh. Apapun yang Tuhan mau kasih gue jalanin gitu. Hmm. Tapi. Gue ngerasa gue punya. Gue punya perasaan yang luar biasa. Saat gue bisa. Bantuin orang-orang di sekitar gue. Gue pengen tanyain soal. Ketika kehilangan nyokap lu. Itu lu terpukul. That's the hardest thing. Parah. Dalam hidup lu gitu ya. Parah. Di pandemi ini banyak banget. Teman-teman gue itu yang kehilangan orang-orang yang mereka sayang. Gitu ya. How did you go through that. And how can you recover from it gitu. Gue. Rehab gue bukan apa-apa deh dibanding kehilangan nyokap gue. Wow. Ketangkep. Dihujat satu Indonesia. Di. Masukin ke rehab. Dipisahin sama keluarga. It's. Nothing. Compares. Kehilangan nyokap. Kehilangan nyokap. Karena. Gue sempet yang tadi di awal gue bilang. Gue sempet. Gue gak percaya sama cinta gitu. Ya. That's like another phase of my life. Lu udah dikecewain sama cinta sering banget gitu. No no no. Gue ngeliat bokap gue sedih sendirian. Kenapa harus. Gue rada bodoh aja sih. Maksudnya kayak childish banget. Ah ngapain lah gue kawin kalo misalnya tiba-tiba endapnya gue harus sendirian. Hmm. Ditinggal sama orang yang gue sayangin dan gue cintain. Gue ngeliat bokap gue sedih gitu. Gue gak percaya tuh. I don't believe in Lord. Wow gue bener-bener skeptik banget. Dan. Ya. That thing still. Around. Buat gue jadi gue lari kesitu terus dan gue. Yaudah gue gue gue. Sorry ya that thing tuh narkoba. Narkoba. Sorry gue ini untuk para pendengar podcast kita yang gak bisa ngeliat gerakan gesture tangan lo gitu. Oke oke. Tau ganja kan. Yes. Pendengar-pendengar podcast yang tidak bisa ngeliat gesture tangannya elo. Itu ganja guys. Iya itu ganja oke. Gue suka banget. I used to. I used to. Eh by the way hari ini lu udah clean berapa lama? My clean cycle itu udah 5 tahun. C'mon guys gila 5 tahun clean guys. Wuhuu. Wuhuu. Congratulations man. Tapi belum. Belum tentu sober juga. Minum apa namanya. Kita harus minum. Anyway. Wuhuu. Ketika. Lu ngeliat bokap lu sendirian. Ditinggal. Dan gue udah gak percaya cinta dan gue gak pernah. Gue udah ini dan akhirnya gue jatuh kesitu terus gitu. Sampai akhirnya. Gue ketangkep. Hmm. Nyokap gue tuh 13. 2013. Gue ketangkep tahun 2017. Oh wow. Setiap hari. Wow. Setiap hari. Tunggu, tunggu, tunggu. Berarti untuk lu berkabung nyokap lu. You grieving. Itu 4 tahun mungkin bahkan lebih kali ya. Gue punya. I have my girlfriend saat itu. Ya. And I have my other girlfriend. Abis itu. Abis itu. Abis yang ini ada lagi. Ya gue gak terlalu ngerasa. Gue mau menikah atau gue. Bukan mau. Ingin mau cuma. Deep down ada ngerasa gak percaya gitu. Ya. Dengan pernikahan kadang-kadang. Ya ya ya. Gara-gara kehilangan nyokap itu. Wow. Itu bener-bener memukul gue banget. Gue trauma banget. Dengan kehidupan percintaan gitu. Karena buat gue. Ya ngapain lu akhirnya nikah. Tiba-tiba. Terus pasangan lu meninggal gitu. Satu orang harus sedih dan segala macem. Very childish guys. Jangan diikutin pemikiran gue. Tapi itu yang gue rasain. Oke. Dan. I think it's fair for me to say it here. Gitu. Karena my pengalaman gitu. Betul. My experience. Jadi. Setelah itu gue bener-bener yaudah. Apa namanya. Degradasi banget semuanya gitu loh. Gue juga gak. Gue. Gue gak mikirin diri gue. Gue gak mikirin keluarga gue. Gue bisa bener-bener kayak cuman. Gue gak keluar rumah bisa seminggu gitu. Dan gue gak buka horden gitu seminggu. Kecuali buka pintu. Thank you my gojek gitu. Ya ya ya. Itu depresi ya. Would you say. Kayaknya in a way. Tapi gue gak depresi. Karena gue kayaknya gue fun. Karena. Ada si. Ada substance itu. Ya. Ya ya ya. Gue pikir gue fine-fine aja. Enggak kok man. I'm cool. Orang banyak yang nanya. Ya oke man. Gila badan lu udah kayak 65 kg gitu. Beratnya kayak bener-bener udah tinggal. Tulang. Tulang. I don't know if you know weed. Mestinya bikin lu makan. Tapi gue gak. Iya ya. Iya ya. Mestinya mancis. Gue gak. Iya. Gue gak maksudnya. Tapi lu karena lu menggunakan ganja itu sebagai pelarian dari rasa duka lu sama nyetap. Gue gak pikir begitu saat itu. Oke. Gue hanya ingin. Karena emang gue suka. I'm sorry. Karena emang gue suka. Oke. Dan itu emang gue nikmatin banget mengisi hari-hari gue lah. Jadi. Ya apalagi lagi suntuk kan. Apalagi dengan itu jadi kayak. Hmm. Dan gue gak. Ah gue mau. Ah gue stress banget nih gitu. Gue mau. Baksa gitu. Enggak. Enggak. Gue gak. Gue gak senora itu lah istilahnya. Ada kan orang yang kayak. Ah gue stress banget gue mau mabuk gitu. No man. Gue gak. Enggak tapi. In a way mungkin itu. In a way. Exactly right. Gue tapi gak sadar. Lu gak sadar aja. Mungkin gue gak sadar tapi mungkin itu kenyataannya. Iya. Sampai akhirnya gue ketangkep. Dan gue ketangkep. Gue langsung berpikir gini. Nah you know what. Di setiap hal pasti ada yang lu bisa lu syukurin. Itu yang gue belajar. Man. Even though gue ketangkep gue masih bersyukur. 5% angry. 5% ashamed. 5% sad. The whole 95% is grateful. Di kantor polisi. Bentar. Maaf gue. Gue. Ini gue cina banget. Tadi gue agak komplain soal matematikanya ya bro. 5%. Oh sorry sorry sorry. Maksudnya. Di dalam 5% itu. Ada ini ada ini ada ini. Tapi 95% nya. Iya. Lu bener-bener grateful. Iya. Bersyukur. Jadi wait. Ini gila sih. Jadi ketika lu ditangkep sama polisi. Iya. Lu malah bersyukur. Gue bersyukur. Pertama yang gue syukurin apa? Apa? Untung nyokap gue udah gak ada. Kalo dia bisa mati berdiri men. Oh my god. Itu yang pertama kali gue syukurin. Oh my god. Untung mama gue udah gak ada. Kalo gak nyokap gue bisa mati berdiri. Oke. Terus yang kedua. Yang gue syukurin. Gue telepon bokap gue gitu. Gue telepon bokap gue yang kayak gue bilang. Pa. Kayaknya begini-begini nih kita nih. Terus bokap gue cuman ketawa. You know. Terus. Dia reaksinya. Kenapa? Hah? Ketangkep kamu. Iya nih. Sorry banget ya. Gue very apologetic lah kayak. Oh gue sorry banget. Sorry banget. Gini-gini. Ya udah gak apa-apa. Jalanin aja. Pokoknya. Bokap gue cuman bilang ini. Papa udah liat sih kamu kayak gitu. Cuman. Kita nih sekeluarga udah tau lah. Cuman. Kita udah kasih tau kamu. Cuman kamu gak berubah. Terus. Kamu tuh kayak. Apa bokap gue bilang. Kayak rel. Kayak kereta. Yang ada di rel. Yang jalannya ngebut terus. Wow. Jadi kalo ada satu belokan yang tajem. Lu pasti. Keluar dari rel gitu. Ya udah jalanin aja. Udah nanti kita. Kita disini kok. Buat kamu. Wow. Waktunya gue baru bilang. Bokap gue. Itu cool banget. Dan yang kedua. Itu baru gue ngerasa. Kasih seorang bapak tuh ngerubah hidup gue. Wow. Man. Wow. Dan. Saat itu. Gue berpikir. Wah man. Apa yang orang Indonesia yang lain bilang nih. Gitu. Saat itu. I don't give a shit. Gue bilang. Terserah lu mau ngomongin apa. Bapak gue udah oke oke. You know. Ya ya ya. Dan itu. Itu. Itu jadi kekuatan buat gue. Ya. Karena. Gue punya kasih seorang bapak itu dalam hidup gue. Bapak gue mengasihi gue walaupun gue. Caur banget gitu istilahnya. Ancur banget. Dan disitu kekuatan gue. Wow. Dan. I can face the world. Ya. Dan. Sekali lagi. Kasih seorang bapak. Kasih yang paling penting man. Love. Itu yang gue pelajarin di rehab. Akhirnya gue 9 bulan di rehab. Setelah itu. Gue jalanin semua. Terserah deh. Lu mau hujat gue. Kayak lu mau ngomongin apa tentang gue. Biar mampus kayak katanya menurut lu buat gue. Dan segala macam. Terserah. Gue gak berpikir itu. Karena. I have my father behind me bro. Ya kan. Gue punya. Gue punya love itu. And. Gue percaya. God is love. Hmm. Jadi. Tuhan kasih. Kasih itu. Untuk bapak gue. Hatinya. Hmm. Dan dia sampein itu ke gue. Hmm. Greatest feeling ever. Hmm. Dan sampe rehab. Gue belajar 9 bulan. Gue belajar satu. Bersyukur. Yang kedua. Acceptance. Gue harus terima. Yang ketiga. Family. Keluarga tuh penting banget buat gue. Saat gue di rap. Ada sih beberapa temen yang dateng. Tapi maksud gue tetep lah. Keluarga yang paling penting. Ya. Jadi lu harus jaga banget itu keluarga lu banget. Karena cuman mereka yang mau support lu. Hmm. Untungnya gue gak dapet stigma dari keluarga gue. That's tough. That's crazy man. Gue ngomongin keluarga Ambon sama keluarga Batak. Come on. Man. Mustinya kan. World war gitu. Wah. Gue sama sekali gak. Wow. Mereka gak stigma gue. Wow. Mereka gak pikir gue. Ah lu drug user lu atau apalah. No no no. Abang gue masih ngeliat gue sebagai adiknya. Bapak gue masih ngeliat gue sebagai anaknya. So. Wow. Masih samalah semuanya. Dan. Itu yang paling penting. You know Ieri. Ieri Pati. Ya. Dia selalu bilang. Keluarga kan apa-apa. Ayah hadir. Ya ayah hadir dan. Itu bener banget buat gue. Karena. Keluarga itu. Dasarnya banget. Hmm. Dan gue comfort disitu. Dan kalo lu comfort di keluarga. Lu gak akan mikirin orang lain mau ngomong apa-apa tentang lu. Terserah lu. Dan ini yang gue bawa sampe sekarang. Ini 9 bulan ya. Gue jalannya itu 9 bulan. Gue gak megang handphone. Gue gak megang handphone 7 bulan. Karena 2 bulan gue ada program re-entry itu. Jadi lu boleh megang handphone dan segala macam. Transisi. Oke. Ya masa transisi. Oke. 7 bulan gue bener-bener. Gak pegang handphone. Iya gak pegang handphone. Gak ada social media gak ada. Gak ada. Enggak men gue gak kepikiran karena gue harus. Ngepel. Gue harus nyapu. Oh setelah 7 bulan itu? Iya. Awal-awal lu harus jadi crew kan. Lu ngepel lu nyapu lu bersini ini lu. Bisa main musik dong tapi disitu. Nyai-nyai. Hari Sabtu. Oke. Ada namanya SNA. Saturday Night Activity. Jadi. Lu bisa main musik. Lu bisa nonton. Lu bisa masak. Tapi gue pikir itu hal terbaik. Hal terbaik 9 bulan hidup gue. Karena dari situ gue bener-bener bisa menghargai semua. Gue keluar bener-bener dari. Dari orang yang. Tidak menghargai keluarga sampe gue bersyukur banget sama keluarga gue. Gue keluar menghargai waktu. Karena disana. Punctuality is very important. Iya. Gitu. Gitu. Dan gue bener-bener. I don't wanna waste my time. Untuk sesuatu yang gak berguna lagi. Yang bisa memisahkan gue dari keluarga gue. Gue gak mau. Pokoknya gue bener-bener belajar. Gue open heart. Konselor gue bilang. Lu tuh kayak anomali bro. Gitu. Karena jarang banget ada orang yang masuk. Terus very excited gitu. Gue yang kayak. Oke kita ngapain nih. Wah seru banget nih gue harus. Glewetin. You know. Ada orang yang kayak. Ah belah ngapain sih bangun pagi. Sebel gitu dan segala macam. Masih banyak yang. Nutup hatinya. Kalau gue bener-bener kayak. Ah. Ayo kita ngapain nih. Wuh. Gue tiap pagi gue pengen. Ini. So ada confrontation namanya. Jadi kalau katanya. Kalau junkie. Junkie. Katanya orang tuh gak mau negur orang. Karena gak enak. Karena kompromis terus sama orang. So kita harus negur. Misalnya. Makan lo ngecap gitu. Iya. Lagi di meja makan. Makan lo ngecap. Lo harus negur kayak. Eh sorry brother. Lo. Makan lo ngecap ya. Lo. Tau gak sih koneksinya. Boleh minta waktunya sebentar gitu. Terus-terus kita go tegur. Very properly kayak. Hi brother apa kabar. Selamat pagi. Apa kabar feeling baik. Oke. Gue pengen ngasih tau kesalahan lo deh. Lo tadi bener gak sih ngecap. Gitu lah kayak gitu. Di depan orang-orang. Oh gitu. Iya man. Wait. Gue gak ngerti. Seru banget parah. Gunanya apa gitu. Untuk berani ngekonfront. Dan apa hubungannya. Kalau misalnya drug user itu. Iya. Di drug user. Tidak berani mengkonfrontasi. Druggees atau junkies lah. Atau apa namanya lah ya. Mereka kebanyakan. Oke oke. Gue baru koneks nih kepala gue nih. Drug user itu. Karena dia gak berani untuk konfrontasi. Bukan gak berani. Dan gak berani komunikasi. Akhirnya larinya ke drugs. Tidak. Mereka gak aware. Nah mereka bodo amat. Dengan sekitarnya doang. Oke oke. Ngerti gak lo. Oke oke. Itu habit yang jelek. Salah satu habit. Banyak habitnya. Tapi salah satunya mereka gak aware. Dengan surroundingnya mereka. Oke. Jadi kadang-kadang. Mereka gak semuanya. Ada beberapa orang yang. Kelaten banget. Rumahnya rapi bagus gitu. Right. Kayaknya bedanya substance deh. Kalau yang rapi gitu. Iya beda-beda substance. Beda substance kalau gitu. Rapi rumah bersih rumahnya. Tapi kalau beberapa orang yang. Ini. They got lazy. Iya. Akhirnya rumahnya hancur. Berantakan dan. Rambutnya gondrong. Jarang. Jarang cukur. Ya kan. Lu main gondrong tuh. Lu bukan kriminal brother. Terus. Jadi mereka gak aware. Dengan surroundingnya. Right. Disitu dilatih untuk lu aware. Mereka gak aware. Sama brother nya. Mereka gak aware. Sama keluarga lu. Oke oke oke. Mereka cuman mikirin. Gimana gue bisa dapet tuh barang. Dan gue pake. Dan gue seneng. Wow. Mau nyokap bokap gue susah kayak. Nyari duit. Mau abang gue lagi. Gimana kayak. Di rumah sakit. Yang penting gue harus. Ya. Happy. Ya. Jadi lu gak peduli sama. Masalah keluarga lu. Lu gak peduli sama surroundings lu. Disitulah confrontation. Diperlukan untuk. Menurut gue ya. Maaf kalo gue salah. Tapi. Ini yang koneksi yang gue dapet sendiri. Pengalaman gue pribadi. Lu harus bisa. Aware sama. Situasi. Sekitar lu. Hmm. Untuk lu sharpen your. Awareness. 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 Betul. Jadi. Brother lu begitu. Lu harus aware. Dan lu harus confront dia. Hmm. Koneksinya misalnya gitu. Kalo misalnya lu. Orang tuh banyak di luar. Compromise. Ya. Ah dia salah sebenernya sih. Gue tau nih dia salah ngasih gue bugs nih gitu. Tapi karena dia mau ngasih gue bugs yaudahlah gak apa-apa. Ya. Tapi padahal tuh kan bahaya buat dia. Itu salah. Salah. Hmm. Disitu gue harus lupa. Gue harus confront dia. Gue harus berani gue harus bilang lu salah. Wow. Even kayak cuman ngecap doang makan lu gitu. Iya. Gue harus berani bilang lu salah. Hmm. Lu bilang. Ada yang namanya war story. Wow. That's a fumble. Wow. Jadi ada beberapa fumble di rehab. War story itu lu ngomongin. Your drugs. Masa kejayaan. Masa kejayaan. Oke. Lu gak boleh ngomongin itu. Karena lu akan trigger orang. Nah disitu lu harus bisa berani ngomong. Eh bro lu war story ya barusan ya. Boleh gak gue minta waktu ya sebentar. Gue kerjaannya nembakin orang terus men. Eh duduk lu gak sopan ya. Coba boleh. Tapi harus ada koneksinya. Kalo misalnya lu ngecap makan lu. Iya. Lu ngecap terus lu lagi meeting. Penting banget sama bos yang emang luar biasa. Penting buat perusahaan lu. Tender lu atau whatever. Terus dia ill feel ngeliat lu ngecap. Salah dong. Lu gak bisa gak dapet kerjaan lu. Iya. Kayak gitu-gitunya harus ada koneksinya. Wow. Wow. Jadi gue lakukan itu selama 7 bulan, 9 bulan. Wow. Sampai akhirnya. Orang kayak rada males gak sih kayaknya. Gue karena. Hati-hati ada dia. Karena dia takut. Wah lu. Kayak baju lu keluar ya. No no dude serius. Masukin lagi. Harus tuck in banget. Harus P&Q bilang ya. Proper and. Proper and quality atau pride and quality. I don't know. Oke oke oke. Bro bro bro. That's gila. Ini nih pelajaran baru buat gue sih. Dan maksud gue emang bener. Akhirnya itu akan melatih disiplin dan self control. Bener kan. Bener. Lu tadi ngomong lu punctual. Lu harus tepat waktu terus dan lain-lain. Nah tapi gue ada satu pertanyaan deh. Di beberapa negara ganja itu legal. Ya. Oke. Di Indonesia. Sadly no. Tidak. Tapi. Again. Dari pengalaman lu sendiri. Ketika. Lu melewati apa yang udah lu lewatin. Dan orang pada bilang kalo misalnya ganja itu is a gateway drug. Ya. Orang bilang. Cigaret sebenernya gateway drug. Cigaret ya. Ganjalah ganjalah. Ya. Ya ganja itu udah one step. Ya ya ya. Further. Further. Would you agree. Untuk legalisasi ganja. Atau. You would think that. After what you went through. Ini sorry ya. Misalnya. Lu gak harus ke RSKO. Tapi. Bukannya apa nih. I feel like. Dari 2013 ke 2017. Sama Elo yang sekarang. I like you better. Thank you man. Thanks. Thanks man. I like myself better too. Right. Right. Gue suka orang decide what they wanna do. Okay. Okay. Dan apparently ini ganja ini kalo lu mau legalin gue oke. Gak di legalin juga gue oke. Hmm. Karena gue. Gue gak terikat sama itu. Lagi. Gue udah gak. Ya. Gue udah gak terikat lagi sama itu. So. Kalo misalnya di legalin fine. Gak di legalin juga fine buat gue. Tapi gue bilang. Tadi gue bilang sadly no. Karena. Mereka gak ngerti. Menurut gue ya ada beberapa yang. No. Tapi kita ngomongin efeknya aja. Okay. Cause efeknya ke elu. Hmm. During that time. 2013 sampe 2017. Was not good. Engga man gue udah ngebux dari tahun 2006 kayaknya. 6, 6, 6, 6. Gue nyoba dan nyoba nyoba waktu gue masih SMA masih kecil. SMP malah. Hmm. Tapi. Active user nya tuh baru 2006 sampe 2000. Itu pas begitu udah jadi terkenal ya. Iya kayaknya. Karena kalo misalnya belum terkenal susah dapetin. Gak juga sih. Gue sebenernya semuanya ada disitu temen gue gak mau ngambil aja. Sampai akhirnya gue karena itu. Efeknya buat gue. I kinda numb myself. Dengan barang itu. Dan gue gak suka. I cannot feel anything. Iya. Lu akan ngerasa happy sesaat doang gitu. Iya. Lu kayak ketawa-ketawa. Hahaha. Tapi abis itu udah selesai efeknya. Dan lu harus lakukan lagi untuk bisa ketawa. Sampai akhirnya. Kan ada apa namanya. Drug tolerance itu kan. Level nya. Iya. Jadi mungkin kita udah over banget kali ya sampe. Atau kita udah banyak sampe akhirnya kita gak ngerasain apa-apa lagi gitu. Iya. Jadi kayak cuman. Dan disitu lu butuh sesuatu yang lebih nge-kick lagi. Yang bisa membuat lu merasa sesuatu. And that's why menurut gue itu gateway drug. Iya. Iya. Tapi i don't really do other drugs sebenernya. Ya thank God. Thank God. Enggak gue pernah nyoba cuman i don't really hook gitu. Yang ini yang gue hook. Sampai. Kalo lu ngomong about whatever. Legalization atau whatever. Gue ngeliatnya whatever. Gue pernah nih. Lagi di interview sama nyokap gue. Lu bayangin kan nyokap gue gila. Terus tiba-tiba nih ada satu infotainment nanya sama gue. Eh lo gimana rasanya. Katanya itu mau. Itu tahun 2009. Katanya ada wacana pemerintah mau nge-legalin ganja. Nanyanya di samping nyokap gue. Hah? Gue langsung muka gue. Ini orang gila. Terus untung nyokap gue cool banget. Oh iya itu kan dipake buat bumbu muasak gitu. Oke. Right. Oke mam. Bagus. Bagus 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 bagus. Dan akhirnya gue masih stand with my position. Lu mau lega-legal enggak enggak. Tapi kalo misalnya gue bilang gue suka orang menentukan apa yang mereka pikir. Mereka mau bikin gitu. Kalo misalnya mereka bilang. I wanna get high from drug. I wanna get high from weed gitu. Dan gue masih ngeliat. It's just a plant anyway. Oke. Up until now. It's just a plant. When it's organic don't panic. Oh man. You shoot. Aduh ada kaosnya belum sih? Belum. Belum. Boleh, boleh, boleh. Boleh silahkan ambil ya ambil ya. Enggak tapi kalo misalnya dari gue. Gue baru aja balik dari US kemana untuk maraton dan. Itu bro setiap 5 menit gue ngecium bau. Ciumeng. Ya. Right. Baunya itu bener-bener kayak dimana-mana. Dan obviously tokonya juga dimana-mana. Ya. Tapi disitu gue bersyukur juga. Tapi ya ini stand dan ini bener-bener opini gue banget. Bahwa pemerintah kita ganja aja itu bener-bener dibikin. Serem banget. Seserem itu gitu. Karena tadi sih gateway drug dan mungkin itu malah bisa jadi. Emang pelarian itu di dunia banyak banget. Alkohol pun juga bisa dijadiin pelarian. Begitu juga dengan banyak hal. Sugar. Sugar. Ya makan, shopping juga bisa jadi pelarian. Tapi. I think to numb. Untuk bikin lu mati rasa dan ketawa-ketawa. Ya. Karena ganja gitu. Dan apalagi udah hooked setiap hari lu ngelakuin seperti itu. Ya gue pikir. Ya emang gak sehat juga gitu. Bener emang. Jadi menurut gue gini. Kalo lu nanya gue pribadi. Gue siap aja kalo ganja dilegalin. Karena gue tau gue. Gue gak butuh itu juga fine. Tapi gue gak yakin orang lain siap. Right. Ya. Kalo kita sih siap. Lu udah bisa ngontrol ya. Lu ada di stage dimana lu udah bisa. Bukan ngontrol pake gak pake ya. Tapi ngontrol as in like self control. Gue gak akan pernah pake itu lagi. Gitu kan. Kira-kira. Tapi kalo misalnya orang lain mungkin. Belum tentu bisa gitu. Ya. Kita kan beda-beda ya gitu. Gue sempet kok ada di posisi dimana. Sekali waktu gitu ada orang. Di club atau di bar gitu. Gue lupa gue abis manggung. Ada yang kayak nawarin gitu. Ini bro. Tidak man. Istilahnya sorry gitu. Enggak. Gue gak. Not even. Wow. Trigger gitu. Kalo lu tanya ada rasa-rasa pengen dan segala macemnya. Mungkin ada ya. Tapi gak yang jadi. Harus gitu. Gue ngerti ya. I don't know mungkin nanti di. Belanda kali atau di Amerika kali. Atau di Thailand kali. Kita gak tau. Tapi maksud gue. It's not the substance. Tapi it's your. Self control yang mustinya bisa di. Ya. Di jaga. Itu yang gue selalu suka. Gue gak suka. Menyalahkan. Barang-barang itu ada di sekitar gue. Hmm. Tapi gue lebih suka nyalain diri gue. Kenapa gue gak kuat ya nahannya. Wow. Lu ngerti gak? Ya. Karena buat gue self control itu penting banget. Dan ini yang gue jalanin. Sehari-hari. Dari keluar rehab sampe sekarang. Gak cuman tentang craving for drugs. Tapi kayak misalnya. Lu snap di jalan gitu. Ya. Sometimes you do that. Ya ya. Karena. Jalanan Jakarta lumayan bikin. Baru tadi pagi gue jalan kesini. Menguji kita punya. Dan lama-lama gue makin bisa. Ini terus ada orang yang. Gak asik sama lu gitu. Kayak ada satu kali waktu itu. Bokap gue sempat masuk rumah sakit. Ini sorry banget. Gue harus ngomong. Ada satu sama rumah sakitnya gitu. Yang kayak. Oh. Oh gak boleh gak boleh. Gak boleh jenguk gitu. Oh tapi waktu itu kemarin boleh. Iya gak boleh. Oh yaudah. Terus gue mau cabut gitu kan. Gue mau ngeles. Sebentar saya belum selesai ngomong. Ah siap. Gue bilang kayak. Oke. Terus gue. Oke yaudah. Oh gak boleh. Ini ada peraturan nya begini. Oh siap. Oke gue duduk. Gue diam duduk. Dan segala macam duduk. Santai aja gue duduk. Apa akhirnya. Oh mas ini. Iya. Gue anaknya ini bapak gue gini. Lu ngerti gak. That self control tuh susah loh. Dan itu penting buat gue. Hmm. Lu compulsive kadang-kadang. Gue very compulsive. Iya. Iya. Gue mau apa ada harus ada. Right now right here. Iya. Tiba-tiba. I need it. Kalo gak gue mati nih kalo misalnya gue gak. Iya. Sampai kebawa ke hubungan gue. Sama istri gue. Hmm. Istri gue. Very clingy. Clingy. Gue juga clingy lah sama dia. Oke. Kayak. Oh gitu. Oh gitu kayak. Kadli kadli. Iya kayak nempel terus gitu. Terus dia mau ini. Dia kadang-kadang mau kesini. Dan gue orangnya paling mager sedunia men. Iya. Gue mager banget. Tapi gue harus self control diri gue. Karena gue tau. Hidup gue bukan gue lagi. Wow. Hidup gue udah sama dia nih. Dia part of my life. Jadi whatever makes her happy. I would do it. Anything. You know. Misalnya. Ya well cewe suka shopping kadang-kadang kan. Dan I hate waiting. Kalo mereka. Dan dia tuh lumayan yang kayak. Peaky gitu. So di spend. Hours I think ya. Di dressing room ya. Di changing room ya. Ya. Lumayan ini. Dan lu ya. Bro, bro. That's yeah. That's my life too. Buat gue it's my new life. Karena gue baru sama dia. Ah iya. Gue baru nikah tahun 2022. Bulan Januari. Hmm. Dan gue ngeliat. Wow gue bisa kayak gini ya. Dan kembali lagi yang lu bilang. Itu hati berarti. Hmm. Dan hati gue. Gue udah ngerasa bukan gue lagi. Hidup gue ini hidup gue buat orang-orang sekitar gue. Terutama buat istri gue lah. Untuk melayani istri lu sekarang. Exactly. Dan gue yakin banget. Tuhan kasih gue punya hati. Seperti itu. Karena kalo bukan Tuhan gak mungkin gue punya hati seperti itu. Hmm. Karena dia. Dia disini nih buat gue. Ya. You know areanya dia disini. Hmm. Di hati gue. Supaya gue. Tetep sane tetep ini dan. Gue banyak banget nih men lewatin apalagi pandemi. C'mon men. Kalo gue gak bisa self control gue dead men. Ya. Ya. Gue sih. I don't know about you. But. Ya. I was broke. I was broke. Gak bisa manggung kan. Dude. Lu gak bisa manggung lu. I was. Ya. Gitar lepas satu. Udah ilang gue jual. Motor jual. Kamera jual. I know. I was hard. Right. Kalo gue gak bisa self control. Gue udah mengutuki Tuhan men. Ya. Kalo gue segila itu ya. Gitu. Gue bisa mengutuki Tuhan atau gue bisa. Oh i was in a bad state lah gitu. Kayak wah marah-marah. Gak. Tapi gak kepikiran untuk nyari ganja lagi. No. Because you're broke. No i'm not that broke. Hahaha. I can always get it for free. Hahaha. Tapi gak kepikiran kesini bro. No 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 sama sekali. Sama sekali. Sama sekali gak. Itu self control. That's amazing. Dan itu dari rehab. Menurut gue dan. Dari Tuhan juga lah yang ngasih gue hati bersyukur. Acceptance. Yaudah. Akhirnya gue terima. Acceptance. Kayak lah gitu. Gue harus terima keadaan gue gak punya. Pekerjaan selama. Two years. One and a half years ya. Kira-kira ya. Man. Stress emang. Gue stress banget. Tapi. Yaudah. It's okay. Pelan. Santai. Apa yang kita bisa jalan-jalanin. Apa yang bisa kita jual. Apa yang kita. Oh ruko lepas. Ada gue punya ruko. Studio. Oh damn. Gone bro. Ketelan pandemi semua. Damn. Dan buat gue. Gue harus bisa terima itu. Acceptance sekali lagi. Hmm. Dan gue harus bersyukur. Untung baru ruko gue. Bukan rumah gue. Hmm. There's always something to be grateful. Ya kan. Ya. Jadi kayaknya gak bisa. Lu gak mungkin gak ada hal yang bisa lu. Gak bisa lu syukurin. Ya. Udah gue tiap day by day. Day by day. Day by day. Sampai tahun 2021. 2021. Hmm. This is crazy man. Dude. Is it alright. I'm talking too much am I. No. Please please please. Ini tempatnya ini tempatnya. Kita gak ada. Gak ada time limit. Gak ada deadline disini ya. Bulan Januari. Gue tahun 2020. Gue aktif banget. Di persekutuan gereja gue tuh tahun 2020. Akhir-akhirlah. Baru mulai bener-bener yang aktif banget. Gue ketemu gereja gue perkumpulan. It's a small church. Gak ada. Gak yang mega church gitu gak. Small church tapi kita semua saling tau sama lain dan kita bener-bener. Dan buat gue. Church is about family ya gitu. Lo harus tau jemaat satu sama lain. Bener-bener lo harus kenal mereka. Lo harus tau you know. Backgrounds and whatever. Lo harus tau. Dan kita ngobrol every service dan segala macemnya. Dan gue mulai bertumbuh disitu. Hmm. Gue mulai bertumbuh. Akhir 2020 nih ya. Akhir 2020. Right. Gue bertumbuh banget. Gue bertumbuh banget. Gue jadi pengen tau. Gue pengen tau the whole thing about my life. About God. What is my purpose in this world gitu. Gue jadi pengen tau itu. Jadi gue jalanin itu. Gue jalanin, gue jalanin. Dan gue semakin gue jalanin semakin gue kenal. Tuhan satu yang gue bener-bener menikmati. Dan gue dapet pengajarannya adalah. Berserah Ben. Oke. Berserah tuh bukan pasrah ya. Hmm. Gue gak suka pasrah. Karena pasrah itu pasif. Hmm. Kalo berserah tuh lu lebih proaktif gitu. Lu masih melakukan apa-apa yang lu bisa lakukan. Tapi. Apa-apa yang keadaan atau keadaan. Lu serahin ke Tuhan. You know. Hmm. Gue kayak baru dapet. Kata-kata. Barusan ini yang gara-gara lu ngomong berserah itu adalah sebuah kata yang aktif. Ya. Emang untuk berserah itu adalah pilihan yang aktif ya. True. Untuk menyerahkan ini ke Tuhan. Yes. Dan bukan mengandalkan kekuatan kita. Ya. Right. Kalo misalnya kita mengandalkan kekuatan kita. Itu tetep masih dalam kontrol kita. Betul. Kita belum berserah. Exactly. Tapi kita harus membuat pilihan. Pilihan. No, 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 no. Untuk hal ini gue akan menyerahkan ini ke Tuhan. Yes. Gitu. Padahal gue bisa. Tapi gue akan menyerahkan ini ke Tuhan. Itu paling susah. Sesuatu yang paling susah lu serahkan sama Tuhan adalah sesuatu yang lu bisa kontrol. Hmm. Contohnya apa? Karir. Hmm. Oh gue pengen kesini. Gue pengen bikin Daniel tetangga kamu kek. Ya. Daniel apa kek. Gue mau bikin ini-ini. Ya. Lu bisa. Ya. You have the facility. You have the power. You have the resources. Ya. You can do it. Tapi saat lu mau nyerahin itu buat Tuhan. Hmm. That's not easy man. Ya. Cause you under control. Ya, ya. Dan lu lepasin kontrol itu ke satu entity yang. Kalo liat ke Safanta gak keliatan. Ya. You know what I'm saying? Betul. Cuman faith doang yang bisa bikin dia jadi nyata. That's so good. Right? Yup. Dan buat gue. Lu berserah tuh. Gue berserah tuh tahun 2020. With my self control, with my gratitude, with my acceptance. Wow. Gue pake itu terus. Gue berserah-berserah. Puji Tuhan man. Pandemi hits tahun 2020 bulan Maret bener gak sih? Yes. PSBB pertama. Yes. The next day baru, baru PSBB pertama gue langsung bikin konten kayak akustikan lah di rumah. Ini berserah loh bro. Gue tetep aktif ngelakuin apa yang gue lakukan, yang gue bisa lakukan. Ya. Gue bikin, gue ngaktifin konten Youtube gue. Karena gue baru pindah label, label yang ngambil Youtube lama gue. Jadi gue sekarang harus bikin sendiri. Wow. And then orang jadi tau gitu. Ih ada konten ini nih gitu. Terus akhirnya diundang ke whatever lah. You know. Ke segala macem program TV. Oh kamu musisi yang aktif ya selapa mana. Oke gitu. Padahal gue kan gak nyangka. Gue cuman pengen mengisi hari gue doang. Gue gak bakalan nyangka impactnya kesitu gitu. Lo ngerti ya. Tapi akhirnya dari situ eh. Ada aja gitu. Virtual concert apa segala macam. Ada aja. Jadi akhirnya gue bertahan sampe. Oh disitu gue udah lumayan. Tapi kan gereja off kan. Hmm. Nah gue gak terlalu into it. Karena gue udah off. Sampai bulan 2020. Bulan Oktober apa November. Disitu gue mulai aktif kayak. Bible study. Kayak gitu gitu. Gue dateng gitu. Gue dateng terus gue dengerin. Pendeta gue ngomongin tentang hati. The first thing yang dia ajarin buat gue adalah hati. Hmm. Yang buat gue wow gue langsung kena banget. Abis itu yang kedua berserah. Hmm. Man gue berserah bener-bener berserah banget. Sampai akhirnya gue bener-bener berserah. Nah disaat gue cuman bisa hidup kira-kira mungkin. Dua bulan lagi gitu. Istilahnya dengan. Gila. Sebelum lu harus jual rumah lu misalnya kayak gitu ya. Iya. Sebelum gue harus jual rumah gue gitu. Oh man. Dan lu tau apa yang mau lakukan? Gue bikin gini. You know what. Gue langsung. Gue lagi main playstation gue inget banget tuh. Terus I keep. Apa namanya ya. Saying the word of God. Gue sampe. Ada Amsal 22 ayat 4. Ganjar. Is it? Kok ganja? Ganjaran. Gue. Di Amsal 22 ayat 4 gue gak pernah baca ada ganjanya. Ganjaran. Ganjaran rendah hati dan takut akan Tuhan. Adalah kekayaan kehormatan dan kehidupan. Gue terus bilang itu sama gue. Tunggu. Can you repeat lagi? Ganjaran rendah hati dan takut akan Tuhan. Adalah kekayaan. Kehormatan. Dan kehidupan. Uff. Ya sebenernya. Hmm. Bentar gue. Itu gue perkatakan terus. Let that sing in. Let that sing in. Let that sing in. Ganjaran dari. Rendah hati. Rendah hati humble. Oke kerendahan hati akan Tuhan. No dan takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan. Jadi ganjarannya. Lu humble. Akibatnya. Akibat dari lu rendah hati humble. Dan punya rasa takut atau respect ya sama Tuhan. Ya Tuhan. Adalah. Kekayaan. Kehormatan. Dan kehidupan. Dan kehidupan. That's deep. Dan lu pas lagi main PS. Lu ngomongin itu terus. Gue tiba-tiba keinget tuh gitu. Kayak. Kayak ini udah Januari. Karena baru tahun baru kan. Kayak Maret. Tinggal Maret nih aduh. Oke. Terus gue perkatakan itu. Tuhan. Tuhan. Kau bilang. Ganjaran. Rendah hati dan takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan. Kehormatan. Itu terus. Gue ulangin terus. Gue dalam hati gue. Emang iya. Gue afirmasi dalam diri gue gitu. Maksudnya. Tuhan gak ngomong pasti. Tuhan pasti kasih gue. Kehormatan. Tuhan gak bikin. Malu hidup gue. Tuhan pasti kasih gue. Kekayaan. Tuhan pasti kasih gue kehidupan. Walaupun gue gak mikir kekayaan. Kayak. Bill Gates gitu. Ini cukup aja deh yang penting. Tentang. Dalam 5 menit. Gitu ya. Tiba-tiba. Ada telepon. Gue lagi main nih. Ada telepon. Hei. Brand. Gini nih mau pake kamu. Begini, begini, begini. Buat nanti jadi foto. Terus gue tutup kan. Gue langsung. Oh ya oke oke mbak. Oke mbak. Terus tutup. Gue. Ntar, ntar. Gue langsung mikir nih. Biasa manusia. Gue langsung mikirnya yang logisnya dulu. Kok gue ya. Hmm. Back then I was 90 kilogram. Ya. Wah masih gitu banget. Terus. Gue gak muda-muda amat. Hmm. Ngerti. Gue followers gue biasa-biasa aja. Karena kita tau lah brand pasti nyari followers. Nangkepan lu maksud gue. Ya. Kadang-kadang ya. One of the main factor itulah. Kok bisa gue ya yang dipilih. Wow. Among ada tiga lagi gitu. And. Dari situ. Gue cuman bisa bilang Tuhan thank you. Hmm. Kalo bukan karena Tuhan gak mungkin. Gak mungkin. Karena gue berserah terus tiap hari. Terserah Tuhan pokoknya. Gue humble. Gue gak songong orangnya gue bener-bener. Very. Gue bener-bener ngerasa gue bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan gue. Bener-bener berserah dan gue takut akan Tuhan. Tuhan kasih itu semuanya misalnya. Oke. Berjalan waktu gue berserah juga gue pake buat jodoh gue. Wow. Tiba-tiba men. Ada aja gitu momennya. Dia temen gereja gue. Terus ada aja gitu kayak. I was cool about it you know. Gue main piano aja gitu. I was cool. Gue gak. Ini udah selesai gereja lagi pada ngobrol-ngobrol. Gue masih main-main gitu. Gue tau gue suka juga sama dia. Gue udah tau tapi you know. I'm playing the game. Gak duwilmu ceritanya oke. Gak duwilmu. Gak duwilmu. Sampai akhirnya dia panggil. Eh sini dong. Dan gue bilang. The rest is history. Apa aja. Apa aja. Tiba-tiba gue langsung duduk di sebelumnya. Tiba-tiba gue duduk. And then duduk. And then blablabla. 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 Jadian. Terus gue lamar. Gue. Penasaran nih dulu. Iya. Dari yang tadinya lu tidak percaya sama cinta. Dan lu gak percaya. Lu. Akan nikah. Kenapa tiba-tiba. Bisa mempunyai pemikiran tersebut. Dari yang. Soalnya saat itu kan lu bener-bener kayak. Ngeliat bokap lu. Abis itu. Lu mempunyai rasa sakit hati tersebut. Sampai akhirnya lu percaya lagi. Untuk nikah dan. Menemukan kembali cinta itu. The prosesnya seperti apa. Kasihnya yang waktu bokap gue ngomong. Waktu gue di kantor polisi itu. That's love. Love. Itu kayak benih ya. Ada benih. Itu si. Nih. Wow. Lu gak percaya sama cinta. Mungkin Tuhan ngomong gini. Lu gak percaya sama cinta. Yang bikin lu kuat ini cinta loh. Love yang bikin lu kuat. Love dari bapak lu buat lu. Wow. Dan gue langsung kayak. Wow. Dan gue mulai merasa cinta lagi gitu. Oh ya. Oke gitu. Ya. Dan itu adalah kasih. Kasih dari Tuhan. Kasih yang tidak menghakimi ya. Ya tentu. Unconditional love. Unconditional love. Yang dibawakan oleh ayah lu ke lu gitu. Ya. Jadi ayah lu itu kayak sedotannya lah. Ya gak sih. Ya di hati lu gitu. Channelnya. Channelnya. Dan akhirnya lu bener-bener kayak ngerasain. Kasihnya Tuhan melalui bokap lu. Dan itu kayak benih untuk lu kembali percaya lagi gitu ya. Dan lu bayangin gue tumbuhnya dimana? The worst place you can ever imagine. Di rehab. Di tempat rehab. And still grow. Kalo itu gak ada. Kalo bapak gue gak ngomong gitu. Kalo gak dia jadi so cool about it gitu waktu itu. Gila. Dia. Gue di rehab mungkin sama kayak. Ke paitan. Ke banyak orang kayak. Ya. Ya. Dari love. Unconditional love. Unconditional love. Karena gue tadi gak denger sih ketika bokap lu ngomong. Bapak mengasihi kamu. Tapi sober ya nanti. Ya gak ada. Gak ada. Karena kalo misalnya kita begitu ngomong ada tapi. Itu jadi conditional. Betul, betul, betul. Kalo misalnya. Bisa ada transaksionalnya juga disitu. Betul. Ketika dia ngomong seperti itu. Tanpa menghakimi. Tidak ada stigma dari keluarga. Ya. Itu bener-bener kayak. Pure love. Pure love. It's pure love. Unconditional love. Unconditional love. Dan itu yang gue rasain. Dan itu yang muat gue bertahan. Wow. Dan terus sampe gue keluar rehab. Gue pake itu. Ya. Gue gak bilang ini kalo gue tuh orang yang sempurna banget guys. Enggak sama sekali ya. Tapi. Ini pengalaman gue. Ini yang gue rasain. Tapi kasihnya itu membuat lu kuat sampe hari ini. Sampe hari ini. Gila. Oke. And just that one statement. That one word. Ya. It's beautiful. Dan akhirnya gue bisa menemukan love itu lagi. Wow. Sampe akhirnya. Gue ketemu istri gue. Hmm. Karena gue berserah. Hmm. Ini dia bukan Tuhan ya. Hmm. Ya udah gue. Cool aja. Cool. Pengen-peng-peng-peng-peng-peng sampe ada. Eh. Sini dong ngapain disitu terus. Oke. That's the cue. Hahaha. Serius nih. Gue se plain itu aja mikirnya gitu loh. Bener-bener. You know what. Gue tiap pagi sekarang berdoanya. Gue gak ribet-ribet doa gue. Jaga keluarga gue. Terus. Terserah. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Tuhan yang ngatur aja deh. Aku ikut. Wow. That's it. Karena. Buat gue itu. Jauh lebih. Lega loh kayak gitu. Karena lu tau lu. Karena lu. Bener-bener put your. Whole life gitu. Itu ke tangan. Faith lu tuh ke dia gitu. Yang untuk jagain lu segala macem. Hmm. Dan itu. Gak gampang sih sebenernya. Tapi you know. Karena lu bisa let go. You know. Ya udah lah. Whatever. Jadi apa aja terserah. Hmm. Dan bener-bener. Tuhan. Ajarin gue untuk. Selfless gitu jadinya. Dan itu. Bukan lagi selfish. Hmm. Bukan selfful heart lagi. Hmm. Lu selfless. Dan gue suka banget being selfless. Karena gue ngerasa. It's not about. Kanan atau kiri ya Tuhan. Karena orang mikir gitu kan. Ya. Ini kanan atau kiri. Yang mana nih. Kadang-kadang orang bingung. Ini kanan atau kiri. Dia sampai puasa. Sampai berdua. Ini kanan atau kiri. Kalau gue. Mikirnya. Yaudah. Lu udah serahin kan. Dan hati. Tuhan ngomong. Through your heart. Hati lu bilang ke kanan. Kanan. Wow. Hati lu bilang ke kiri. Lu mau kanan mau kiri. Anyway. Anyhow. Tuhan ada gitu loh. Hmm. Mau di kanan atau di kiri. Tuhan pasti ada disitu kok. Hmm. Lu ngelewatin prosesnya mungkin lebih panjang. Tapi Tuhan selalu ada buat lu. Lu pasti diangkat. Lu disupport. Lu pasti dibantu. Dan segala macemnya. You know. Kita kan ketakutan kalau misalnya. Kita berbuat salah. Dan. Sepertinya tuh. Tuhan. Ada ekspektasi ke kita. Supaya kita selalu. Membuat keputusan yang. Tepat dan sempurna. Supaya. Orang-orang. Di sekitar kita ngeliat. Wah ternyata dia orang yang disayang Tuhan ya. You know what I mean. Like. It's. It's mind. Apa ya. It's screwing with your mind gitu. You know. This concept of God gitu. Apalagi. Kayak tadi lu bilang. Lu mau kanan atau kiri. Walaupun gue juga punya pengalaman pribadi. Soal. Pemilihan tersebut gitu. Apakah lu mau ke arah yang kanan. Atau yang ke arah kiri. Dan gue tanya Tuhan. Kemana Tuhan. Dan Tuhan ngejawabnya. Kan dulu gue udah pernah ajarin loh. Hmm. Hmm. Oke. Itu dia kenapa dia gak pernah jawab gue gitu. Ya oke. Baik aku ngerti sekarang. You know like. Based on my previous experience gitu. Betul. Tapi kalo misalnya lu sendiri gimana? Ketika mikir. No 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 no. Gue sekarang ini harus merepresentasikan Tuhan. Sehingga gue harus terlihat sempurna terus. Dan balik lagi ke agamawi yang tadi kita ngomongin di awal. Yes. Gue mungkin udah ada stigma bajingan lah ya. Kalo buat orang-orang. So. Buat gue lebih gampang. Hahaha. Untuk bodo amat. Karena gini, karena gini. I don't wanna be that guy yang cuman cover. Doang gitu. Kayak plastik doang gitu. You know. Fake gitu. Kalo emang gue masih suka minum. Gue minum. Gue ngeliatnya gak ada masalah. Gak. Soal itu. Terus. And other stuff yang emang misalnya. Yang mungkin orang ngeliatnya ih masih ngerokok ya gitu. Ada main. Buat gue ya. Karena gue gak butuh. Gak butuh. Gak butuh. Afirmasi atau apa namanya. Gue gak butuh. Penilaian mereka terhadap hidup gue. I don't. Gue gak butuh mata mereka ke gue. Buat gue gitu. Dan gue ngerasa saat ini gue. Punya hubungan yang. Luar biasa sama Tuhan. Gue bilang hubungannya tuh gini. Gue. Gue pengen mengandalkan dia banget. Kalo dia nuntut gue tanggung jawab. Gue akan memberikan yang terbaik dalam setiap apa yang dia udah kasih buat gue gitu. Wow. Ngerti? Dan. Itu cukup buat gue. Ya. Gue gak mau jadi orang yang plastik atau fake. Untuk ngasih tunjuk itu ke orang. You know what I'm saying. Kayak. Ada orang. Setelah ketemu Tuhan ya. Malah norak gitu buat gue. Kayak. Lu masalah berapi-api fine lah. Tapi masalah menghakiminya. Kadang-kadang. Itu. You know. Yang norak. Lu bikin diri lu udah paling bener gitu. Ya. You know. Buat gue gak. Gue gak mau kayak gitu banget. Gue biasa aja gitu. Ada orang-orang yang terkadang. Bikin dirinya terlalu. Kayak malaikat gitu. Jadi akhirnya. Ngeliat kita manusia. Itu. Kayak. Kayak rendah banget di bawah dia gitu. Buat gue gak sih. Ya. Justru. You know. We are spiritual being. Stuck in the human body loh. Jangan kebalik. Jangan. Jangan. Kita harus menjadi. Menjadi spiritual dan rohani. Tidak man. Lu rohani tuh udah mustinya dari sananya gitu loh. Right. Lu ngerti gak. Tuhan udah mengenal kita dari sebelum kita dibentuk men. Dalam rahim tubuh. Jadi. As a spiritual being kita udah. Udah ada. Ya. So basically kita tuh spiritual being. Stuck in the. Human body. Human body. Di badan yang akan decay ini gitu. Ya. Jadi. It's in you. Hmm. Mustinya lu gak perlu. Mencoba untuk. Langkapnya sih maksudnya. Lu gak perlu mencoba untuk. Menjadi. Itu. Karena tuh udah itu. Karena lu udah itu. Lu udah. Kebanyakan itu disini. Sorry sorry. Lu tidak perlu mencoba menjadi spiritual. Oke. Karena lu udah spiritual pada. In nature nya. Lu udah alaminya udah spiritual you know. So mustinya. Lu punya love. Hmm. Roh lah. Lu kan roh gitu. Ya. Lu punya love. Lu punya. Kasih itu murah hati. Lemah lembut. Hmm. Apa. Tidak sombong. Apalagi ada sebilan. Ya ya ya. Tidak mengakimi. Itu kasih. Mustinya lu seperti itu. Tanpa lu harus buat-buat. Dan. Nothing to be proud of it. Because. Lu udah begitu kok. Lu ngerti gak maksud gue. Kalau lu udah sadar lu itu kan. Lu gak ada yang perlu disombongin. Wah gue rohani nih. Hmm. Wah gue udah berdoa. 8 jam tiap hari. Wah tidak man. Ayo tolong. Buat gue ya. Buat gue. Enggak. Lu lu lu. Kalau lu gak punya love. Lu gak spiritual dan rohani sama sekali. Ya gak guna. Gak guna. Ya. Karena God is love man. Ya. So that means you don't have God. In a way. Exactly. Ya ya. Apa yang lu lakukan. Just rituals. Ya ya. Gak ada esensinya. Ya. Sedangkan kalau gue liat. Kalau lu punya love. You are the representative of God. Kayak bokap lu saat itu. Yes. Ya. Dan lu punya love. Orang bisa. Enjoy. Orang yang gak ngerti. Yang beda. Aliran sama kita deh. Atau beda agama. Orang bisa tau kok kalau lu punya love apa enggak. Ya. 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 Itu keluar. Karena Tuhan bukan cuma buat agama kita ini doang. Tuhan buat semuanya bro. Ya. Any kind of people. Semuanya lah. That being. Itu buat semua orang yang ada di bumi ini. Sekarang tapi yang menciptakan. Yang buat gue. Lu mau rohani apa enggak. Atau lu mau jadi. Itu apa. Lu harus punya love dulu deh. Hmm. Dan. Apa ya gue susah ngomong ya juga. Gue ngerasa love itu the most apa ya. Yang nyiriin lu punya Tuhan apa enggak. Ya. Bener gak sih? Ya ya ya. Saat lu gak menghakimi. Ya. Gue ngeliat temen-temen. Sesama yang ada di dunia hiburan ini. Hmm. Punya masalah gitu kayak ketangkep lah. Narkoba lah atau apa-apa. Gue sedih loh. Ya. Gue gak yang mampus lu gitu. Enggak. Hmm. No gue sedih. Gue ngerasa. I feel you bro gitu. Hmm. Kayaknya gak. Lu gak. Kasian ya lu gitu. And that's love. Buat gue ya. Lu ngeliat. Temen-temen lu yang kayak gitu kan. Walaupun lu gak kenal dia men. Lu gak kenal. Tapi I feel you. You are my brother in a way gitu. Sesama spiritual beings gitu. I feel you gitu. Gue gak mau menghakimi dia. Oh dia mampus lu. Gue gak bisa kayak gitu tuh. Dan. And I'm cool about it. Ini luar biasa banget sih. Ini bener-bener masih berakar dari kata-kata bokap lu. Ketika lu ketangkep sama polisi. Dan ini masih berakar dari situ bro. Lu pernah ngomongin gak sih? Sama bokap lu soal ini. Kenapa respon dia bisa seperti itu. Dan. Kenapa. Dan atau. Seberapa gratefulnya. Respon. Gue gak pernah ngomongin. Karena I don't wanna push it. Kayak push it too hard. Atau too. Too far gitu. Karena. Gak ke bokap lu langsung. Iya gue gak. Lu gak pernah ngomongin. Gue. Just being grateful that hey. Because of what you said. Iya. Iya. Jadi kayak. Ngeliat bokap gue. Dengan. Situasinya gitu ya. Kemaren. Gue cuman bisa ngebalas dia dengan. Dengan. Jadi. Orang yang. Bertahun jawab aja. Iya. Ya ya ya. Yang pasti lagi sakit ya. Iya. Gue gak bisa nih. Gue gak bisa ngomong. Kayak seolah-olah gue udah paling bener nih. Bro. Sama sekali gak. Gue still have. Issues. And whatever. Cuman. Dengan bokap gue. Gue ngeliatnya. I think he's one of the coolest guy. Iya. Same like Jesus buat gue. Jesus is one of the coolest guy man. Menurut pandangan gue. Iya. Karena. Dia hangout sama pemungut cukai. Iya. Karena dia. Prostitus. Iya. You know. That kind of people gitu. Iya. Tapi dia tetep cool man. Dia tetep. Spread the love gitu. Iya. Iya. Dia tetep mengasihi man. It's not hard. It's not easy loh sebenernya. It's not easy to do that. Self-controlnya itu tingkat tinggi banget gitu. Man. Supaya akhirnya. Kayak Yesus tuh gak. Gak jadi pemungut cukai juga. Iya. Pikiran jadi korup. Atau misalnya Yesus tuh. Malu dilihat sama prostitut di sekitarnya dia. Dia tetep dia masuk ke rumahnya. Iya. Ngecukai bro. Hangout sama mereka gitu. Yang saat itu notabene. Gak bagus lah image nya. Iya. Tapi dia gak peduli kan. Iya. Dia gak peduli apa yang pikir orang ngomong man. Iya. Dia gak peduli dengan. Apa yang akan terjadi gitu. Dia spread the love, spread the love, spread the love, spread the love. Bro what kind of church that you're in right now. Gue bukannya apa ya maksudnya gila. Seorang elo bisa sampe seperti ini. Nikah punya anak yang you know 3 atau 4 bulan lagi lahir. Lahir. Seperti apa sih nih kayak pemimpin gereja lu. Panggil apa sih pastor peneta atau what. Gue panggilnya kak. Kak. So like what kind of guy yang bener-bener kayak. You know bukan. I don't know it's you're a change person bro. Serius ya. Iya. You're transformed. Itu aja sih. Thank you. You're so transformed. Well ya gue my transformation pasti ada andilnya di orang. Ini orang juga nih gitu. Karena. Gereja gue gak gereja gede ya. Gereja gue gereja kecil cuman mungkin 50 atau 70 people gitu ya. Dan. Pastor gue juga is not that. Apa istilahnya ya. Old. Dia masih 50 gitu kira-kira ya. Masih mudalah bisa dibilang. Dia. Gue ngeliat dia. Dia. Itu. As a human being. Hmm. Ngerti gak lo. Dia as a human being maksudnya gini. Dia masih manusia. Dan. Dia mengajarkan hal-hal yang menurut gue. Masuk banget ke gue. Which is yang gue bilang soal hati. Soal berserah. Dan. Other things. Lu tau gak kalo kita lagi. Kalo kita lagi. Bible study. Men. Lu gak akan ngebayangin pertanyaan-pertanyaan yang dari temen-temen gue. Ini temen-temen gue yang. Dulunya rusak juga gitu. Terus nanyain tentang hal gitu. Kayak misalnya. Wah the fungest thing is this. Kak. Siapa sih yang pertama kali nyiptain baju gitu. Kayak dia imagine. Ini temen gue. Tius. Hai Tius. Dia. DJ nya Saint Loco. Dia. Kita kan. Bertumbuh bareng disitu. Dia nanya hal-hal yang. Paling bodoh gitu. Tapi dia jawab. Dia saking sabarnya. Pastor gue ini dia jawab. Coba lu bukain nih. Oke lu liat nih. Bapak Pandai Besi. Bapak. Cocok Tanam. Sama Bapak Musik. Semua kebudayaan tuh dari sini. Semuanya. Wow. Kayak siapa. Keturunannya Kane lah. Ya. Itu Balkein. Oh iya iya iya. Wow. Jadi kayak semua kebudayaan disini. Terus dia nanya. Kak ada gak sih yang pertama kali. Niptain ini ganja. Terus dia. That kind of question. So. Lu bayangin situasi gereja gue. Jadi kita bener-bener nanya. Apa aja gitu. Ini ganja nih. Ada gak sih yang pertama kali. Niptain narkoba. Dan ini memabukkan. Terus dia jawab gitu. Nih. Begini, begini, begini. And itu. Men jangan begini-begini dong. Jawabannya apa? Sebenarnya witchcraft. Uh sihir. Iya. Iya. Witchcraft itu kalau gak salah. Kalau gak salah ya ada latinnya apa. Farmacea atau apa. Oke. Yang suka nyampur-nyampur. Leafs ini, leafs itu. Dan dia dapet rasa potionnya kayak. Oh gitu. Halu kalian. Itu witchcraft sebenarnya. Wow. Jadi dia jawab kayak gitu-gitu lah. Jadi gue kebuka sama dia. Iya. Dan dia kebuka sama kita. Iya. Sebagai manusia. Dia kasih tau boroknya dia. Dia kasih tau segala macem yang dia udah pernah bikin. Dan dia pernah jatuh blablabla dan segala macemnya. Dan kita masih ngeliat. Dia sebagai manusia. Bukan sebagai. Orang yang di belakang mimbar dengan. You know. Enggak dia sangatlah manusia gitu. Hmm. Dan gue kebuka sama dia. Gue yang sinner ya istilahnya ya. Hmm. Temen-temen gue sekitar gue yang sinner juga. Yang bikin ngaco kanan kiri gitu. Yang doyan ganja dan segala macemnya. Kita ketemu Tuhan sama keterbukaan itu. Hmm. You know. Wow. Apa keterbukaan itu penting. Ya. Kalau gak kita yang rejected once ini nih ya. Yang istilahnya udah di stigma satu. Indonesia ngaco gitu istilahnya. Kita gak bakal ketemu Tuhan men. Kalau dia gak terbuka hatinya. Wow. Kita masuk ke situ. Kita diajarin. Kita belajar. Kita ngomong. Kita nanya apa aja. Dan kita ketemu Tuhan disitu. Wow. Dan kita ngeliat dia. As a human being. Kembali lagi gue bilang. Itu penting banget lu ngeliat. Pendeta lu tuh. Seperti manusia. Biasa. Bukan dia yang sebenernya hebat. Tuhan yang udah bekerja dalam hidupnya. Dia yang membuat kita jadi berubah. Karena itu pengajarannya dia. Ngerti gak? Dan itu buat gue. Kalau dia ngaco-ngaco kanan kiri. Jadi gue gak bakal. Itu kadang-kadang orang. Kadang-kadang orang suka melihat sosok pendetanya. Jadi seorang dewa gitu. Kira-kira. Jadi kayak wah ini pendeta gue gini. Akhirnya pas pendetanya bikin salah. Mereka kecewa. Akhirnya pahit lah atau. Kalau gue gak gitu. Gue gak ngeliat dia kok. Gue ngeliat Tuhan yang bekerja dalam hidup dia gitu. Akhirnya dia bisa ngajarin gue. Seperti ini. Karena Tuhan yang sama juga sedang bekerja di dalam hidup lu. Kita semua berproses. Bukannya pendeta gue stop berproses gitu. Enggak men pendeta juga masih diproses. Gue juga masih diproses. Apalagi gue istilahnya. So kita bener-bener evolve sama-sama. Dan itu adalah keluarga. Dan itu buat gue adalah gereja. Wow. Ngerti gak lu? Dan semua proses-prosesnya yang terjadi. Jadi kita share. Karena kita saling ngebangun. Share nya bukan yang kayak berarti. Oke terima kasih sudah datang. Mari kita mulai. Kalau misalnya. Tidak. Eh lu makan apa? Ngomong blablabla. Minum bentar. Eh gue baru dapet. Wah gila ya. Gue baru dapet. Nyambung ke yang tadi nih gue bilang nih. Yang tiba-tiba gue dapet telepon. Itu yang membuat gue akhirnya bisa bertahan hidup. Malah nambah lagi. Nambah lagi. Nambah lagi. Menambah lagi. Sampai akhirnya gue bisa kawin. Sampai tiba-tiba ada dewa juga. Maksudnya ngajakin gue. Dewa 19 ya. Semuanya itu. Karena gue berserah men. Terserah Tuhan. Dan itu gue belajar di gereja ini dan di pendeta ini. Wow. Ya. Akhirnya gue ngerti sih ketika lu percaya lagi dengan cinta gitu. Tapi kenapa harus menikah? Ini mungkin padahal ya kalau misalnya kita ngomongin kayak. Dulu nyokap lu pas meninggal dan lu akhirnya tidak lagi percaya sama pernikahan. Tapi akhirnya sampai lu memutuskan untuk menikah. Dan. Kalau misalnya dari Januari sekarang ini udah 10 bulanan lah kira-kira. Hmm. Lu menikah. How is it? Oke. Oke. Kenapa gue mau nikah ya karena. Hmm. Hmm. Kayaknya there's no biblical reason out of my decision to get married deh. Hmm. Kayaknya enggak. Cuman-cuman sekedar gue love banget sama nih perempuan gitu. Hmm. Gue se, gue se bucin selafi-dafi itulah gitu. Wow. Gue jarang banget kayak gitu. Hmm. Dan tapi gue yang ini bener-bener kayak. The most important thing in relationship is the humor. Yes. Itu iya loh. Yes. And the sex sometimes. Tidak ada sex juga penting. Tidak ada itu penting. Jadi kalo gimana tuh ah udah langsung. Tidak. Jadi si siapa nih jokes kita nyambung. Ya sense of humor nya sama gitu. Nyambung gitu. Dan gue suka dan kalo lu lagi ribut lu lagi suntuk deh gitu. Gue sempet yang suntuk banget ya terus gue cuman ngajak ngobrol dia dan gue ketawa lagi. Gue cuman kayak ngomong apa deh I love you gitu. Terus dia I love you. Terus gue yang kayak pura-pura enggak kamu enggak. No I do. No you're not. No I'm not. Baik lagi. You know what I'm saying. Se, 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 se. Gak jelas itu sebenernya kalo buat orang lain yang ngedengerin. Tapi buat gue itu main thing banget buat gue. Hmm. Dan gue secinta itu sama dia sampe gue harus nikah sama dia. Dan gue mau. I wanna have kid with this person. Wow. Gue pengen banget dan gue menikah. I think it's, sorry kalo gue Nora ya tapi kayaknya pernikahan gue asik banget ya. Sorry kalo gue Nora. Mungkin lu pada punya pernikahan yang luar biasa. Tapi buat gue asik banget. Karena it's only like few people cuman berapa orang sih gitu. Dan kita yang bener-bener kenal satu sama lain. The love is in the air banget gitu istilahnya you know. Which is the most important thing in. Yes. Pernikahan. Iya. Jadi kayak bener-bener suasana itu. Dan gue menikmati every single day. Kalo lu tanya how is it? Every single day gue menikmatin sama dia. I, I missed her a lot when I was you know on the road with my music thing. Ya. Gue kangen banget sama dia. Dan, and she's totally 180 degrees. Bedanya sama lu. Lumayan. Hmm. Bedanya tuh kayak gini. Every day, every time. Gak juga sih gak every time. Kadang-kadang kalo gitu. Dia suka nontonin tiktok gitu kan. And I was like, I'm not a tiktok guy. Gue cuman kayak, terus gue kayak ngeliat gitu. Terus gue belajar banyak dari itu. Terus gue kayak, gue pengen tau apa yang menurut dia happy. Apa yang membuat dia happy. Gue pengen tau itu which is important. Jadi lu gak mikirin diri lu sendiri lagi. Karena, apapun yang gue lakukan gue pengen membuat dia bahagia for the rest of her life. Uh, jadi lu justru lebih mikirin apa yang membuat dia bahagia gitu kan. Jadi lu akan ngelakuin apa yang, oke oke. Ya ya ya. Angle gue, jadi gue tiap hari bagaimana bikin gue, bikin dia happy. Kadang-kadang soalnya kita kan egois. Kayak misalnya, apa yang bikin gue bahagia lu harus suka. Ikut dong. Ikut dong. Bener kan. Nah, we kinda have like the sweet spot disitulah kita kira. You know, jadi kadang-kadang gue juga suka, gue suka rock music kan. Right. Jadi gue langsung. Klasikal. No. Dia sukanya, I don't know Justin Bieber gitu. Ya. Which gue suka juga. Ya ya bisa lah. Maksudnya tapi gitu lucu gitu. Jadi kita yang beda banget gitu. Tapi tiba-tiba bisa ketemu dalam sebuah ikatan cinta gitu. Ya ikatan cinta lagi. Ya sebuah ikatan pernikahan dan it's basically gue gak mau menikah. Gue pengen kasih tau buat temen-temen semua, lu jangan pernah nikah cuman karena lu udah tua. Cuman karena lu dipaksa nikah dan karena tuntutan social peer lu. Jangan. Lu nikah karena emang lu cinta banget sama tuh perempuan. That's the right thing to do. Hmm. Dan lu mempunyai hati yang melayani. Iya. Untuk selamanya untuk dia. Ya man. Itu kalo lu bukan Tuhan kayaknya gak mungkin deh. Karena gue tau gue banget. Gue egois gila. Ya. Gue parah banget. Gue kayak bisa matiin handphone 4 hari gitu kalo lu pacar gue ngarin gue. Gue cuman kayak. Gue gak perlu urusan dia gitu. Tapi sekarang enggak man. Gue bener-bener. Dia kan ya istilahnya kayak. Gue gak tau kenapa. Gue suka that feeling. Kayak misalnya. Kayak sih kayak kayak. Little surprise gitu yang kayak. Ya ya. You know. Flower I know. Ya. Gue gak pernah kayak gitu tapi gue bikin kayak gitu buat dia. Lu gak sibuk gak? Lu gak sibuk gak? Wow. Sebulan sekali. Wow. Oh my goodness. So there's a thing. We call it wine and dine. Oke. So. Tiap tanggal 25. Which is hari ini. Oke. Kita cabut. Gue kayak harus beliin bunganya gue sama istri gue kalo gitu. Gue malam ini date night gue soalnya. True sama-sama dude. Sama tuh. Jadi gue langsung cabut. Wine and dine. Jadi kita wine and dine. Jadi kayak bener-bener itu. Dan kasih flowers and everything. Dan. Stuff like that. It's small gesture buat gue. Tapi. It's important. Ya. It sparks the. Ya ya ya. The relationship gitu. Ya ya ya. It gives sparks. Jadi gue seru dan gue. Gue percaya dia. Tuhan ketemuin gue buat dia. Kembali lagi gue berserah soal jodoh gue. Ya. Gue berserah Tuhan atau Raja jodoh gue gimana. Eh tiba-tiba dia. Iya. Dan. Kalo Tuhan kasih tuh. Tuhan kasih all the way man. Gitu. Maksimum dia kasih. Yang gue bisa secinta itu sama dia. Dan gue bisa. Ya. Lucu sama dia. Gue bisa gemes sama dia. Gue bisa. Gitu. Dia juga sebaliknya ke gue. You know. I'm living the dream. I know. I love it. I love it. Gue to be honest ya. Gue sendiri juga ngerti banget. The crazy thing lo. Ini gue udah lebih dari 11 tahun married sama istri gue. Ya. Mungkin banyak orang bakal ngomong sama lu. Aduh gila gue kangen lu masa-masa itu sama istri-istri gue. Mungkin itu 11 tahun yang lalu. And the crazy thing. Gue. Ngerti banget apa yang lu ngomongin. Because I am still. In that stage. Until today. Wow. You know. Nice. You know. Gemesnya. Becandaannya sama Viola sama istri gue. And. You know. Kita. Oh. Dua hari yang lalu. Dua. No 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 no. Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Anak gue. Noam umur 6 tahun. Dia ngeliat. Daddy. Daddy. Itu ada yang videoin lu deh. Kayak gitu. Jadi ada yang videoin kita gitu kan. Lagi ngopi gitu. Hangout gitu. Lagi hangout sama Mila sama. Pokoknya satu keluarga gitu. Daddy. Itu ada yang videoin lu deh. Abis itu gue yang kayak. Oh ya. I know. Abis itu dia bilang. You know what. I think. He just wanna show his friends. Daniel Mananta is here. Hahaha. What's up Mila. Aduh gue umur 6 tahun gitu. Kesel banget. Nah abis itu. Si Viola ngakaknya itu bener-bener sampe nangis. Iya. And gue ngeliat dia ngakak sampe nangis. Gue sendiri juga ikutan ngakak sampe nangis gitu. And. That's a beautiful feeling. And that's beautiful. You know. That's beautiful. Syukur banget gitu ya. Gila gue udah. Dikasih Tuhan. Sebelas tahun. Menikah sama istri gue. And yet. Gue masih punya. That feeling. Apa yang lu iniin. Sebucin. Sebucin itu kita bro. Kita laffi daffi banget. But you know the first. Bersuka Sitalas senantiasa. You know that first. Mhm. Itu bukan. Himbawan. Ya. Ya ya ya. It's a command sebenarnya. Ya 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 ya. Lo harus bersuka cita terus ben. In. Any situation. Segala situasi. Dan akhirnya. You have to bring joy and love. Itu yang paling esensial menurut gue. Dalam hidup lo. Dalam hidup lo bersosialisasi juga. Dalam hidup lo. Segala macem lah. Dalam segala aspek dalam kehidupan lo. Ya. Dan ini yang gue jalanin sekarang. Which is. I'm so happy for you man. You look. Well you know how to keep. Things tight obviously. Because. Lo udah tiba-tiba udah punya anak umur 10 tahun. Is it? Ya ya. Man it's cool. Dan. Ya itu dia. Maksudnya. There's something that we wanna share. And there's something that we don't wanna share. So. Ya. I think we have the right for it right? Of course. Jangan sampe. Hanya karena kita adalah public figure. I think orang-orang entitled akan kehidupan pribadi kita. Karena. Artis-artis yang lain, public figure yang lain. Membuka kehidupan mereka gitu. Ya. Jadi kayak oh. Kita entitled juga sama kehidupan pribadi lo. True, true, true. Ya engga. Ada, ada beberapa artis yang memilih untuk melakukan itu. Which is okay buat gue. Ya engga sih. Ya engga sih. Itu hidupnya mereka lah. Tapi intinya yang harus kita garis bawain adalah. Kita ini dua suami bucin. Yes. Kita bucin banget. I'm a bucin lover. Maybe it doesn't, we look different. But we both bucin at heart. You look more bucin than me. Because I have the long hair and beard stuff. Orang ga bakalan nyang. Ini lebih bucin lagi dari gue. Alright so guys. Gue pengen bilang thank you banget deh. No worries man. It's a blessing to be here. Gue seneng banget. It's my privilege to have you to come here. And of course it's a thank you for blessing our tetangga-tetangga kita juga with your stories. Thanks man. Puji Tuhan. Banyak banget cerita yang gue dapet banget dari lo. Dan gue belajar juga dari lo. And it's 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 encouraging. Dan gue berharap banget kepada semua tetangga kita yang lagi nonton. Kalau misalnya ada cerita dari Elo yang kayaknya butuh banget didengar oleh seseorang yang kalian kenal, seseorang yang kalian sayang gitu ya. Banyak banget tadi pembelajarannya ya. Tentang pressure dari orang tua. Misalnya karena di push untuk menjadi sempurna. Misalnya seperti itu. Dan abis itu kehilangan ibu. Tidak percaya lagi sama cinta. Dan bagaimana kata-kata itu sekuat itu bisa merubah hidup jalan. Maaf. Merubah jalan hidup seseorang banget gitu. Hanya satu kalimat. Tapi kalau misalnya bukan karena kalimat itu gue gak akan ngeliat Elo yang sekarang sih. Itu satu kalimat. Seberapa kuatnya kalimat yang keluar dari mulut kita. Jadi kalimat yang dari mulut kita itu bisa membangun seseorang atau bisa menghancurkan seseorang. Itu adalah pilihan. Itu pilihan lu. Itu pilihan lu. Itu pilihan lu. Bro. Sebelum bayi lu lahir. Yoi. Ini apa? Oh, terima kasih banyak. Orang-orang dari kita. Well gak usah dibuka isinya ini. Oh gitu. Oke ini logo kita sebenarnya tapi abis itu ada lilinnya juga di dalam. Kalau misalnya lu nanti di rumah. Lovey-dovey sama istri gue gue nyalain. Nice man. Put on the jazz music. Put on the baby making kind of music. Tapi yang pastinya gue berharap banget rumah kalian itu jadi cahaya juga buat rumah sekitar kalian gitu. Di tetangga. Sebagai tetangga. Anyway bro thank you so much lo. Thank you so much. Sekali lagi gue pengen bilang thank you banget pada semua kalian tetangga yang udah nonton. Tetangga saling menyangga bukan menyangga. We'll see you guys again next week. Bye. Bye. Bye.